hai 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 semuanya welcome back to my YouTube channel jadi di video kali ini Mau yang mau share video budgeting untuk bulan September ya tapi sebelum ke video budgetingnya ini mau mau masukin dulu sisa uang dari budget bulan Agustus ke saving challenge 100 amplop temen-temen gimana nih saving challenge nya masih bertahan juga atau enggak kalau ini Mami nyantai aja ya karena Mami nggak targetin jadi santai aja biar enggak terlalu terbeban gitu ya Nah ini Mami masukin aja ke dalam tiga amplop ini kemarin sisanya tuh ada lumayan ya jadi bisa masuk ke ketiga amplop ini juga sengaja uangnya kenapa bagus-bagus karena memang Mami selalu sisain uang yang bagus itu di dompet karena buat saving challenge kayak gini ya Nah ini udah mau masuk masukin ke dalam amplop-amplopnya gitu Nah sekarang ini udah keisi dan Mami mau taruh lagi disini ini sih rencananya kalau nanti udah kekumpul semua mungkin Mami mau beli HP lagi buat khusus buat konten gitu ya teman-teman tapi semoga aja terwujud dan sesuai harapan nanti dapat harga yang cocok juga nah ini udah Mami masukin itu terus Mami tandain juga amplop-amplopnya ini udah selesai semua yang di sebelah sini dan di sebelah sana itu juga masih ada ya sekarang kita lanjut aja ke video budgetingnya nah ini kemarin Mami udah buat budget tracker dan budget review bulan Agustus teman-teman yang belum nonton boleh cek videonya ada di bawah video ini ya Oh ya teman-teman semua gimana ini kabarnya semoga sehat selalu buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan cepat pulih ya sekarang tuh bener-bener lagi musim banget sakit ya teman-teman ya bahkan si bocil sama mama yang Mami juga lagi sakit jadi mohon doanya ya teman-teman semoga cepat sembuh juga dan cepat pulih juga Mami juga mau ucapin baik terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini semoga videonya bisa menginspirasi dan memotivasi ya buat yang belum subscribe please banget buat subscribe like dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya teman-teman boleh juga dibantu follow Instagram Mami yang ada di atas ya atau linknya ada di description box biar kita bisa makin deket dan kalau mau di fallback bisa DM Mami nanti Mami fallback balik nah untuk kali ini budgeting bulan September budgetnya sama seperti bulan lalu juga nah ini untuk budgetnya itu budgetnya 6.250.000 nah ini mau Mami tulis-tulis dulu juga nanti bakal Mami masuk ke dalam tiga kategori gitu ini Mami pakai metode persentase ya teman-teman untuk yang pertama ini ada kategori living untuk kategori living yaitu sebesar Rp2.600.000 di kategori living ini yang pertama ada SPP anak sebesar Rp250.000 kemudian yang kedua ada belanja mingguan sebesar Rp600.000 terus belanja bulanan sebesar Rp600.000 juga itu belanja mingguan tuh maksudnya Rp600.000 sebulan ya teman-teman jadi per minggunya tuh Rp150.000 terus ada bensin juga Rp100.000 kemudian ada galon dan gas Rp100.000 selanjutnya lagi ada pegangan sebesar Rp200.000 selanjutnya ada tak terduga biaya tak terduga sebesar Rp200.000 juga terus ada IPL Rp150.000 kemudian ada listrik sebesar Rp200.000 terus ada pulsa sebesar Rp100.000 dan ada PDAM sebesar Rp100.000 ini udah selesai untuk kategori living Mami mau totalin dulu dari SPP anak belanja mingguan belanja bulanan bensin terus galon dan gas pegangan biaya tak terduga IPL listrik pusat dan PDAM ini totalnya sesuai Rp2.600.000 ya mohon maaf banget tadi Mami gak sadar kalau kalkulatornya itu keluar dari ini kamera ya jadi gak kelihatan tapi itu totalnya tadi sesuai Rp2.600.000 ya sekarang kita lanjut lagi ke kategori saving ini Mami savingnya sebesar Rp2.450.000 di saving ini yang pertama ada tabungan wajib sebesar Rp1.000.000 selanjutnya ada dana darurat sebesar Rp1.000.000 juga dan sisanya ada sinking fund sebesar Rp450.000 nah ini Mami totalin dulu jadi totalnya itu sesuai Rp2.450.000 ya lanjut lagi berikutnya ada kategori giving ini metode persentasenya itu Mami pakai yang Rp50.000.000, Rp30.000.000 sama Rp20.000.000 ya teman-teman ya kurang lebih 50% 30% sama Rp20.000.000 nah untuk giving yang pertama ada orang tua sebesar Rp800.000.000 yang kedua ada anak sebesar Rp200.000.000 dan yang terakhir ada lain-lain sebesar Rp200.000.000 ini Mami totalin dulu udah bener atau belum hitungannya nah udah bener ya Rp1.200.000.000 totalnya terus lanjut sekarang ini mau Mami rapiin dulu biar makin semangat gitu ya buat budgeting budgeting berikutnya terus kita ngeliatnya juga enak terus seger gitu dilihatnya ya kalau teman-teman gimana ini pastinya udah pada budgeting ya karena ini Mami telat banget uploadnya jadi Mami baru sempat upload sekarang tapi semoga teman-teman masih terinspirasi ya untuk bulan-bulan berikutnya nanti kalau mau lihat yang sebelum-sebelumnya bulan-bulan sebelumnya juga boleh banget tinggal scroll aja di bawah atau tinggal dilihat di playlist budgeting karena Mami udah buat playlistnya juga untuk budgeting ini kalau teman-teman juga mau lihat video yang belanja bulanan atau belanja mingguan itu bisa dicek aja di playlist belanja mingguan terus playlist belanja bulanan ini Mami buat budgeting kayak gini gak ada maksud apa-apa bukan berniat untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman ya jadi Mami ini bener-bener niatnya buat sharing aja yang Mami buat di rumah itu seperti ini oke deh jadi sampai sini dulu videonya makasih banget buat teman-teman yang diketin video sampai habis mohon maafkan beberapa seselah kata dalam video ini sampai jumpa lagi bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati